selamat malam ini sekarang hari apa tok? hari rabu malam mulai conditioning jadi YouTube tapi ini adalah part dimana saya conditioning untuk memulai sauna jadi hari ini kita mau sauna ya tok ya mau sauna besok karena besok itu timbang badan jam 3 jadi rencananya besok itu pagi mau berjemur aja lalu timbang badan loading kalau saya sendiri saya nanti seluruhnya mau ngegym tipis tipis sama sauna lagi habis diserahat Jumatnya conditioning gitu pokoknya ikuti terus perjalanan saya conditioning menuju ke stage besok hari Sab itu tandinya jam 9 sampai jam 12 itu kelas men sport men fisik women fitness ya itu kalau mau lihat live nya di YouTube Binarga Indonesia jadi gitu ya ini agak gelap sih gak apa-apa tapi nanti taran kok nah ini saya kelihatan sekarang oke nanti ikuti terus perjalanan saya bagaimana thank you ya kita nyampe di tempat sauna itu di Rock Gym Bengkulu mau sauna dulu untuk conditioning aja biar relax badannya enak terus ngurangin air yang lebih lebih juga berat sudah aman tadi saya nimbang di 80,9 ya ini karena saya tadi udah makan ikan 80,9 aman lah aman pokoknya nanti mau sauna dulu Rock Gym udah sampai hotel tadi bisa sauna terus belum mandi mau makan dulu makanya seperti ini 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 ikan kangkung dan ini glutamine dari setek dan esoknya dari setek karena besok berjalanan masih panjang lagi besok harus conditioning lagi dan lain-lain agar fit oke teman-teman makan dulu dan ikuti terus selamat pagi ini hari kamis tanggal 27 nanti mau timbang badan jam 2 ini sekarang mau pikir jam 6 mau sarapan dulu sarapan yang bisa dimakan tentunya ya karena hari ini adalah hari penentuan apakah lolos dari timbangan atau tidak mudah-mudahan sih lolos karena nanti habis sarapan mau latihan sebentar lalu berjemur sama tim juga di hotel saya sikam Brahmadewa juga tuh wah bangun dulu sarapan lo oke teman-teman sarapan dulu ya sudah di restoran ya namanya hotel pasti teras mana nih dan semuanya nggak bisa dimakan ini saya makan hari ini jagung 3 pisang 1 kopi hitam sama telur putihnya 5 jadi sarapan dulu teman-teman akhirnya disitu saja jam 7 mau ke gym biasa bakar-bakar di sini udah sarapan mau nunggu grep mau ke gym jadi sambil melihat pusat-pusatnya Bengkuru ketika jadi kemudian MAN 3 mak bé udah sampai gym ini owner nya mas Rocky buka gym harusnya buka jam 8 jadi buka jam 7 thank you mas thank you mas ini dia Rocky gym ini ada di Punggul jadi saya akan ke gym disini ada sauna nya juga buat conditioning juga tapi saya saunanya malam aja nanti thank you mas Rocky ya jadi hari ini latihan tipis-tipis aja upper body aja buat buat mana sini motot oke hari ini ke gym di rock gym temukan sama bang Ete bang Ete dari Ternate ya malaku utara Ternate lalu dari Ternate juga bang siapa namanya Bang Egen oke ada Bang Egen juga lalu ada Pak Eko Jateng 85 plus oke lalu ada ini dia Angga Subit ini dia Angga Subit main di kelas 85 Angga wakil mana wakil mana wakil mana Sulawesi Utara Sulawesi Utara oke jadi kita semua nge-gym dan sauna di rock gym Bangkulu sekarang waktunya cek simbangan cek simbangan 80,85 masuk 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 oke masuk aman dan juga ada teman-teman dari Papua nih ini Papua mana Papua Barat ya Papua Selatan Papua Selatan Papua Selatan Papua Selatan Papua mana Maroke Maroke ini dari Maroke wah ini dari Maroke Papua Selatan kita berkumpul di Bangkuli di acara perakun mantap lu udah jemut dulu santai dulu ya ada informasi sih katanya gak ada test doping tapi gak tau juga mana yang bener-bener mana yang enggak katanya gak ada test doping karena taunya dari awal itu ada test doping jadi ya gimana ya kalau memang gak ada test doping menurut saya sih gak fair ya karena atlet yang bener-bener dia natural tanpa menggunakan steroid untuk persiapan perapun ini ya gimana ya jadi kibarnya kalau dalam perang itu yang pakai steroid itu pakai A47 yang natural itu pakainya bambu runcing ya kalau bicara masalah konsisten masalah memang terjadi tidak ada test doping ya ya sudah lah artinya saya gak ingin itu menjadi toxic untuk pikiran saya untuk diri saya ya sudah saya fokus aja saya sudah melakukan hal terbaik untuk diri saya maksimal banget tinggal tergantung nanti strategi dan lain-lain dan fight dulu di panggung soal hasil adalah doa dan tatbir jadi ya sudah lah fokus aja jangan usah mikirin yang aneh-anah enjoy the game karena apa ya mohon maaf ya apabila kita dapat emas dipo nanti bonus emas berapa sih dan dengan pendapatan set setahun pun bisa melebihi bonus emas tersebut jadi hal itu gak membuat saya menjadi sebuah beban jadi enjoy aja kalau emang rejeki gak akan kemana gitu aja biar badan selalu enjoy enak kita tetap fokus ya suasana timbang badan ini ada tim dari Jabar ada Iok nih tim Jabar Iok di ada Kang Adi Man ya ini tim Jabar juga halo Mas ini ada tim Olimantan ini juga halo Mbak Olimantan semuanya lagi mau technical meeting dan nanti ada acara timbang badan sukses semua ya tapi kok warnanya yang beda nih warannya hijau sih hijau nih kayak buaya nih ini jauh timur dia apa dia berbeda warna beda warna tetap solid seperti politik rame banget rame banget kumpul semua kumpul semua atlet-atlet yang ada di Indonesia kumpul semua belajar turun gunung lagi setelah 4 tahun lebih 2016 terakhir 2016 lagi 2024 tetapi prakuali bukan sebuahnya yang diselenggara di penggunung pada Juni 2023 ketiga baik silahkan menit dari Bali mengintin adletnya untuk melakukan timbang badan minat sebentar sebentar ya sebentar dulu sebentar yang lain mas santai dulu santai dulu dari media binaraga indonesia bodybuilder ya mic belum dateng oke oke silahkan 175 175 oke oke man atletik ditambah 6 kg berat 78 78 78 78 78 73 78 78 78 43 0 berapa main atletik 163 163 main atletik nomor 163 atas lama Agung Satrio oke alhamdulillah timbang badan sukses sekarang tim Bali mau loading saya mau loading dan ini nanti loadingnya harus hati-hati ya tinggal ya pokoknya Bali harus semangat dan sukses amin ini tim Bali semua habis timbang badan nanti saya mau loading dan lain-lain buat yang antol juga semangat ya jangan kendor kasih terbaik nanti di mana ini makasih buka puasa tadi minta masade makasih mbak Yuni oke nanti pokoknya nanti ada youtube saya tentang loading untuk telapon ini silahkan lihat aja selamat menikmati